Tapi ada sebagiannya, ada sebagian orang sudah ngaji, tapi adabnya gak ada, akhlaknya gak ada, mulutnya kotor, katanya pakai cadar tapi gibah terus tiap hari, sunnah yang lain dilaksanakan tapi maksiat tiap hari dilaksanakan oleh dia, gak boleh, dia harus takut kepada Allah, karena Allah melihat dia, Allah mendengar apa yang dikatakan oleh dia, Allah mengetahui, mesti ada muraqaba, kita merasa diawasi oleh Allah SWT, kita betul-betul wajib mengagungkan Allah SWT, jadi mentahuitkan Allah tentang rububiahnya Allah, uluhiyahnya Allah, asma usifat, dan tambah juga rasa takut kepada Allah. Adab kepada Allah SWT, ini dibawakan oleh Imam Ibn Qayyim, dalam kitab penyamadir, salikin, ya adab kepada Allah, yaitu mengesahkan Allah, mentahuitkan Allah, dalam rububiah, uluhiyah, asma usifat. Kemudian, kita wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, ini harus ada sebagai penuntut ilmu yang seperti ini. Dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya, Fadlu ilmi salaf alal khalaf, keutamaan ilmu salaf atas khalaf, beliau menjelaskan, kita setiap hari berdoa kepada Allah, Allah ma'ini as'aluka ilman nafi'ah, warizqan tayyiba wa'amalan muntahkabal, ya Allah, mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan diterima, itu yang kita minta. Nah, ilmu yang bermanfaat itu, ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, seperti disebutkan oleh Imam Ibn Hazm. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian Ibn Rajab, melanjutkan lagi, saya bawa dua ini. Yang pertama, tadi Ibn Rajab, kemudian saya selingi dengan perkataan Ibn Hazm. Kata Ibn Rajab, Alhambali, kata beliau, bahwa seorang yang menuntut ilmu, maka dia harus takut kepada Allah, dan nanti saya akan ulang lagi ini, harus takut kepada Allah. Dia mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan larangannya, takut dia kepada Allah. Dia berusaha melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan dia berusaha untuk menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah sekarang ini harus ada, kita ini udah ngaji lama gitu. Harus punya rasa takut kepada Allah, takut kepada Allah SWT. Karena intinya ilmu, kata Imam Ahmad, khasiatullah, takut kepada Allah. Kalau penuntut ilmu, ngaji kemudian gak takut kepada Allah, masih melanggar, masih maksiat, masih makan riba, masih yang lain. Masih suka riba, membicarakan aib orang lain, mengadu domba. Ini gimana? Gak takut ya kepada Allah. Gak takut kepada Allah. Mesti timbul rasa takut yang mencegah dia untuk berbuat dosa dan maksiat. Maka dalam adab ini juga saya sebutkan, seorang penuntut ilmu harus bertakwa kepada Allah, dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau udah ngaji ya udah, harus jauhkan dosa dan maksiat. Tapi ada sebagian ya, ada sebagian orang sudah ngaji, tapi adabnya gak ada, akhlaknya gak ada. Mulutnya kotor. Katanya pakai cadar, tapi gibah terus tiap hari. Sunnah yang lain dilaksanakan, tapi maksiat tiap hari dilaksanakan oleh dia. Gak boleh. Dia harus takut kepada Allah, karena Allah melihat dia. Allah mendengar apa yang dikatakan oleh dia. Allah mengetahui, mesti ada murokoba. Kita merasa diawasi oleh Allah SWT. Kita betul-betul wajib mengagungkan Allah SWT. Jadi mentawitkan Allah tentang rububiahnya Allah, uluhiyahnya Allah, asma usifat. Dan tambah juga rasa takut kepada Allah. Ini berkaitan tentang kita adab kepada Allah SWT. Dan yang teradab juga kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangan. Kemudian adab kepada Allah juga, kita wajib meyakini bahwa yang dapat memberikan manfaat, menolak bahaya, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit, menghidupkan, mematikan. Hanya Allah. Ini harus kita yakinin. Yakin, seyakin-yakinnya. Ketika kita mendapatkan cobaan, ujian, musibah, kita wajib husnudzun kepada Allah. Nggak boleh kita seudzun kepada Allah. Kemudian juga berkaitan dengan nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan nama-nama Allah. Ada orang yang dia sudah belajar, mengkaji bahkan sebagai seorang da'i, bahkan juga dikatakan kiai. Atau ustadz ulama. Nggak tahu tentang Allah itu di mana. Gimana? Nggak tahu dia. Tentas dia nyembah siapa? Kita menyembah Allah. Allah di mana? Di atas langit. Maka nabi bertanya kepada seorang budak, Di atas langit. Allah berfirman, Allah bersemangat dengan desa arsir. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Wajib. Ini adab kepada Allah. Nggak boleh kita menta'wil. Nggak boleh. Nggak boleh mengingkari nama dan sifat Allah. Ketika orang menta'wil atau mentahrib sifat Allah, dia nggak punya adab kepada Allah. Nggak punya adab kepada Allah. Perhatikan, orang itu nggak punya adab kepada Allah. Allah menyebutkan Allah di atas langit. Allah menyebutkan Allah. Dia bilang, Allah di mana-mana. Orang ini nggak punya adab kepada Allah. Dan ini kalimat kufur. Menyatakan Allah ada di mana-mana. Tempat yang baik, tempat yang kotor. Nggak boleh. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Dan kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Ini adab kepada Allah. Ini harus punya adab. Banyak orang nggak punya adab. Dan kita wajib ketika menetapkan itu. Kita harus ingat bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak setemun yang sama dengan Allah. Dan Allah mau mendengar. Dan Allah itu maha melihat. Dan juga ayat. Walam yakun lahu kufuan. Ahad Allah nggak sama. Allah nggak sebanding. Allah nggak setara. Bagaimanapun juga. Begitu juga mentaati perintah Allah. Kemudian ridha dengan takdir Allah dan yang lainnya. Ini tentang adab kepada Allah. Kemudian adab kepada Rasulullah SAW. Ini juga penting. Adab kepada Rasulullah SAW. Adab kepada Rasulullah. Yang pokok. Yaitu kita. Adab kepada Rasulullah SAW. Mentaati beliau. Bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk ditaati. Kemudian menjauhkan larangannya. Kemudian membenarkan semua. Apa yang beliau sabdakan. Kemudian yang keempat. Kita wajib beribadah. Menurut apa yang beliau syariatkan. Kita wajib beribadah. Menurut apa yang beliau syariatkan. Jadi kita wajib mengimani beliau. Di sini saya sebutkan poin-poinnya. Di bab empat ini. Yang tadi saya sampaikan ringkas. Kalau di bab empat ini. Adab Rasulullah. Mengimani beliau. Salam sebagai Nabi Rasul yang terakhir. Bagi semua. Wajib mencintai beliau. Lebih dari kecintaan kepada diri sendiri. Orang tua, anak dan yang lainnya. Kemudian mentaati beliau. Meneladani beliau. Wajib itibak. Itibak. Kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita dianjurkan untuk banyak salawat. Kepada Rasulullah SAW. Tapi yang pokok tadi. Yang saya sebutkan tadi. Yang pokok itu. Empat. Yaitu. Kita. Seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam kitabnya. Al-Usul Al-Thalatha. Tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Beliau mengatakan. Ta'atu fi ma'amar. Watasdiqu fi ma'akbar. Wa'ajtinabu ma'naha'an wa'zajar. Yang keempat. Wa'ala yu'badallahu illa bimasyara'u. Makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Yang pertama. Yaitu. Kita mentaati apa yang beliau sampaikan. Mentaati apa yang beliau perintahkan. Kemudian membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga. Yaitu menjauhkan apa yang beliau larang. Dan yang keempat. Kita wajib beribadah. Menurut apa yang beliau syariatkan. Kemudian yang paling penting lagi. Yang terperhatikan di sini. Bahwa ketika kita menyebutkan. Bahwa kita wajib beradab. Kepada Rasulullah SAW. Yang paling penting lagi. Yaitu kita wajib. Untuk taslim kepada beliau. Tunduk menyerah kepada beliau. Dalam melaksanakan semua perintahnya. Taslim. Karena Allah. Berfirman. Di dalam surah. An-Nisa. Di ayat. 65. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajiru fi anfuzim harajam mimma qadayta wa yusallimu tasliman. Demi Rabbmu. Mereka tidak dikatakan beriman. Sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Terhadap apa yang mereka presisikan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapati dalam hati mereka rasa haraj. Dari apa yang kau putuskan. Dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Ini saya tidak bawakan semua tentang adab Rasulullah. Di dalam buku ini. Saya masukkan dalam buku konsekuensi cinta. Kepada Rasulullah SAW. Itu lengkap semuanya ada. Dan ini hanya ringkasan saja. Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan tentang adab ini kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan begini. Dalam kitabnya Madari Yus Salikin. Kata beliau begini. Antum perhatikan, dengarkan dan antum catat. Kata beliau begini. Wa ammal adabu ma'al rasuli SAW. Falqur'anu mamlu'un bihi. Farasul adabu ma'ahu. Kamalu taslimi lahu. Wal'inqiyadu li amrihi. Wa talaqa khabarahu bilqabuli wa tasdiqi. Duna'i yahmilahum mu'aradata khayalin batilin. Kata beliau begini. Falqur'anu al-Qur'an mamlu'un bihi. Artinya penuh. Dengan penjelasan adab kepada Rasulullah SAW. Farasul adabu ma'ahu. Farasul adab. Puncaknya adab. Pokoknya adab. Kepada Nabi. Apa pokoknya adab kepada Nabi? Kamalu taslimi lahu. Sempurnanya ketundukan hati kita. Dan anggota tubuh kita. Kepada beliau. Untuk taat. Wal'inqiyadu li amrihi. Dan tunduk patuh. Kepada perintah beliau. Wa talaqa khabarahu bilqabuli wa tasdiqi. Dan menerima berita dari beliau. Dengan penerimaan. Dan membenarkan. Dan tidak dibantah. Dengan khayalan yang batil. Ibn Qayyim ini membahas tentang masalah ini. Untuk membantah orang-orang. Yang tidak taat. Kepada Rasulullah SAW. Masih mereka mencari-cari. Yang dianggap oleh mereka. Masuk akal. Maka dikataikan. Yusammihi ma'kulan. Dikatakan ya. Masuk akal. Seperti apa? Allah disebutkan di atas langit. Nabi yang mengatakan demikian. Kepada seorang budak. A'in Allah. Dimana Allah. Bis sama. Waman ana antara Rasulullah. A'tiqhafa inna mu'minan. Merdekakan dia. Karena seorang mu'min. Nabi menjelaskan kepada seorang. Mengatakan Allah di atas langit. Seorang mu'min. Jangan diartikan. Langit itu begini. Gak dalam alam. Gak di luar alam. Gak di atas. Gak di luar. Ini orang. Gak tahu tentang Rabnya. Gak tahu tentang Allah. Gak punya adab. Pada Rasul. Sampai kata. Al-Imam Qoim. Kalau seandainya disini disebutkan. Saya tanya engkau. Demi Allah. Kalau seandainya Rasul. Sekarang masih hidup. Kemudian. Rasul menjelaskan. Bahwa Allah sangat. Kalian berani gak membantah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya begini. Maksudnya begini. Mampu gak kalian mengatakan demikian. Lantas apa bedanya. Sekarang. Dengan zaman Nabi. Apa bedanya. Tetap wajib kita mengikuti Rasulullah. Kita wajib mengikuti Rasulullah. Apakah beliau masih hidup. Atau sudah meninggal. Wajib kita ikut. Pada beliau. Itu tiba. Pada beliau. Gak boleh dibantah. Ini perhatikan. Masalah apa aja. Kalau sudah hukum jelas. Hukum itu. Ini haram. Ini tidak boleh. Ini wajib. Kita gak boleh untuk menentang. Gak boleh. Wajib apa? Samihna. Wata'na. Perkataan orang-orang mu'min. Apabila diajak mereka. Dipanggil Rasulullah untuk melaksanakan satu perintah. Mereka mengatakan. Mereka orang yang beruntung. Ini adab ke Rasulullah. Ini penting. Kalau kita lihat banyak orang yang tidak punya adab. Seperti yang keempat. Yang keempat. Kita wajib beribadah. Menurut apa yang beliau syariatkan. Berarti kalau beliau gak syariatkan. Boleh gak kita beribadah? Gak boleh. Katanya kita wajib mencintai Nabi. Kita wajib mencintai Nabi. Kita harus mencintai Nabi. Kalau mencintai Nabi. Intinya apa? Ini tiba. Bapak Allah berfirman dalam surah Al-Imran 31. Katakanlah. Seandainya kamu cinta kepada Allah. Ikuti aku. Itibat kepada Rasul. Maka Allah akan cinta kepada kamu. Allah akan mengampuni dosa kamu. Allah maaf mengampuni. Jadi kewajiban kita. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kewajiban kita untuk itibat. Gak boleh ada orang mengadakan satu yang berlum agama ini. Gak boleh. Tentang akhidat. Tentang manhaj. Tentang apa saja. Ibadah-ibadah yang diadakan tentang perayaan. Gak boleh. Ketika dia mengadakan yang demikian. Dia punya adab gak kepada Rasul? Gak punya adab kepada Rasul. Karena Rasul tidak kerjakan. Kalau dia kerjakan. Berarti dia menurut Nabi apa? Saya ulangi lagi. Ulangi. Jangan tidur. Dengerin baik-baik. Nabi SAW. Ada orang yang sekarang ini. Apakah dia kiai. Apakah ulama. Serta macam. Mengadakan acara yang dia adakan yang Nabi gak lakukan. Apakah bentuknya sholat. Apakah bentuknya zikir. Apakah bentuknya salawat. Apakah bentuknya perayaan. Yang Nabi gak pernah ngadakan. Kemudian diadakan oleh dia. Ketika dia adakan. Yang seperti ini. Berarti dia menganggap. Bahwa dirinya ini lebih tahu daripada Nabi. Dia telah menuduh Nabi apa? Khianat. Kepada. Apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Wahai Rasulullah sampaikan. Nabi sampaikan belum semuanya ini. Sudah. Sampai Allah mengatakan. Al-Yawma. Akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alikum. Ni'mati. Waraditu lakum. Lislamadina. Pada hari ini aku tersempurkan bagimu agamu. Aku tercukkan ni'matku atasmu. Dan aku rindu Islam jadi agama bagimu. Jadi orang yang mengadakan perbuatan bid'ah. Pada akhirnya mereka tidak punya adab kepada siapa? Kepada Rasulullah s.a.w. Dan juga tidak punya adab kepada Allah. Allah yang mengutus Nabi s.a.w. Untuk diikuti. Ditaati. Gak boleh kita beribadah. Atau mengadakan sesuatu yang Nabi gak contohkan. Gak contohkan. Makanya Nabi s.a.w. Itu mengingatkan tentang kita. Tidak bolehnya kita berbuat bid'ah. Gak boleh. Sebab yang baru sama agamanya bid'ah. Nabi bersabda. Setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap kesatuan empatin neraka. Ini penting untuk kita ulang-ulang tentang kajian adab kepada Rasulullah s.a.w. Ini banyak adabnya. Puluhan adab. Ibnu Qai menyebutkan banyak adab kepada Rasulullah s.a.w. Tapi saya bawakan cuma sedikit kata beliau. Karena ini banyak orang yang gak punya adab. Kepada Rasulullah s.a.w. Pada akhirnya mereka menentang Rasulullah s.a.w.